di acara song alasan spesial pisah sambut lurah lama dan lurah baru dihadiri beberapa aktivis TKK yang ada di Kelurahan Joglu salah satunya adalah Mbak Ceki ya Mbak Ceki Santoso selamat pagi di acara pisah sambut lurah lama dan lurah baru ini harapan dari baju ya untuk Pak lurah yang lama semoga Bapak disana mungkin bisa beradaptasi dan menjadi lebih baik dan untuk Pak lurah yang disini bisa lebih untuk memajukan memasukkan Surah Joglu dan bisa menjadi ikaman warga berurahan Joglu Terima kasih disampaikan dengan masih apa di acara pisah sambut lurah lama dan lurah baru ini tentu kaitannya ada dengan jabatan yang melekat dengan katanya dengan ketua tim penggerak PKK dengan hadirnya Mbak Farah Mbak lurah ini harapannya harapan kami bisa memimpin ataupun bisa bekerja sama dengan kita sama Mbak lurah masih sangat bisa jadi banyak inovasi-inovasi yang nantinya bisa menjadikan seluruh semakin baik semakin inovasi ibu Amidah harapannya dengan ketua tim penggerak PKK yang baru ini Mbak Farah silakan jangan lupa dengan keluarga di seluruh Joglu ini terima kasih semoga karena ini masih muda Mbak lurahnya ya semoga mendapatkan bimbingan yang lebih bagus lagi terima kasih Mbak catur kaitannya dengan datangnya Mas lurah yang muda Mas lurah dan Mbak lurah Mbak Farah ini harapannya harapannya Mas lurah dan Mbak lurah yang baru yang masih muda kami kedepannya kurang juga semakin maju mandiri sejahtera dan berlari enerjik karena lurahnya masih baru muda Mbak lurah juga masih muda untuk kedepannya kita berharap dapat lebih maju lagi dari yang kemarin baik terima kasih Mbak catur Assalamualaikum Waalaikumsalam tanya dikit-dikit oh iya salamandu 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 ayo duduk 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 salamandu lupa adir di acara songolasan kali ini sebagai ketua tim penggerak PKK yang lama ya yang lama kira-kira apa nih Bu Nunuk pekerjaan atau PR-PR yang diperlu diselesaikan oleh Mbak Lulah Mbak ketua tim penggerak PKK yang baru bisa dipesankan ini Bu Nunuk yang sampai ini belum sempat terselesaikan begitu Mbak Nunuk apapun ia itu gedung-gedungnya gedung PKK yang rencana buat memacang hasil karya itu seru begitu seru ya nanti seru nanti bisa kerealisasi amin amin jadi gedung atau ruangan PKK nanti estimasi akan digunakan akan diisi dengan etalase digunakan sebagai serum untuk produk-produk produk-produk unggulan yang ada di kelurahan juga ini sementara dalam proses pembangunan mohon kepada Mbak Lulah supaya dikawal begitu ya Mbak Lulah yang baru Mbak Farah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semenjak tanggal 3 jadi pertinggal 3 sampai dengan sekarang tanggal 19 kita sudah beberapa hari berinteraksi dengan ibu-ibu aktivis PKK yang ada di kelurahan juga kesannya Mbak Farah yang pertama luar biasa semuanya aktif semuanya senang mumpuni semuanya juz Kelurahan Jawa Kelurahan itu semuanya oke mantap kadernya semua baik Bapak Ibu semuanya tuh luar biasa semuanya luar biasa jadi sekali lagi semuanya kesannya luar biasa luar biasa betul warna baru yang akan dibawa ke depan seperti yang dijanjikan Mas Yudara Mbak Lulah warna baru apa kena estimasi sampai saat ini saya belum menentukan karena warnanya banyak banget jadi harus saya padu padankan supaya selaras jadi mohon doa restunya mudah-mudahan ke depannya bisa membawa kelurahan Joglo lebih baik lagi menurut perjuangan Bapak dan Ibu Hapiseno sebelumnya berdoakan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan baik dan harus lebih baik lagi baik terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih